Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel service all smartphone Saya baru bisa update lagi karena ada kesibukan offline Kali ini saya mendapatkan kasus Advan S50 Prime Seperti ini HPnya Advan Vandroid S50 Prime yang kasusnya ketika dihidupkan Contoh seperti ini ya Dia keluar logo Advan Langsung blank putih seperti ini Sampai baterai habis pun seperti ini Oke langsung kita eksekusi Di sini saya akan membuat tutorial cara flashing Advan S50 Prime Simak baik-baik ya Yang pertama kita buka toolnya Ini 360 OS di klik 2 kali Hingga keluar seperti ini Dan di sini yang terpenting yaitu di bagian sini Column cell ini harus kita sesuaikan tempat freemairnya Karena kalau tidak sesuai dia akan error ketika dibuka Ini contohkan S50 Prime Ini framernya dari sini ya Nah setelah seperti ini Disini sudah pas Advan S50 Prime Jadi jangan salah Kalau penempatannya itu salah Itu tidak akan bisa dibuka atau error toolnya Ini beda sama tool sebelumnya Kalau sebelumnya itu Masuk dulu baru masukkan file Ini langsung otomatis dari awal Setelah seperti ini Klik tanda panas seperti ini di sini Hingga keluar tulisan test di sini Lanjut klik login Ditunggu sejenak Nah seperti ini Dia langsung otomatis ya Otomatis nge-extract file-nya Karena kalau yang versi sebelumnya itu Dia extract-nya kita secara manual Kita masuk secara manual di step kedua Kalau ini langsung di step pertama Ditunggu prosesnya Nah seperti ini Ini sudah keluar seperti ini Tandanya Extract file-nya sudah done Step yang selanjutnya Pilih di bagian scan port di sini Kenapa kita pilih scan port Agar HP Advan-nya terbaca Driver-nya ke komputer Dan mudah untuk Connect atau flashing-nya Setelah seperti ini Klik scan Konekkan kabel USB Untuk tombol bootnya Tekan volume atas Agar bisa connect di sini Kita konekkan ya Nah seperti ini Jika sudah keluar notifikasi Atau HP sudah terdeteksi Seperti ini Klik save Nah Cabut lagi USB Dan sekarang kita klik start Lanjut Tekan volume atas kembali Untuk tombol boot Dan proses pun berjalan Seperti itu ya Proses berjalan Ditunggu saja Hingga selesai Tampilannya lebih bagus ya Dari yang sebelumnya ini Jadi lebih enak dilihat Sebenarnya sih kalau gunanya sama saja Karena ini versi terbaru Ini untuk penampakan HP-nya Seperti ini Jadi ditunggu saja Ini proses flashing-nya Untuk sistem memang agak lama ya Karena cukup besar file-nya Jadi tidak usah panik Kalau proses Untuk sistemnya itu lambat Terima kasih telah menonton 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 Kita makan dulu ya Cemilan Biar gak ngantuk Karena ini sudah tengah malam Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton